Bisa move on kah atau seperti apa sih? Lagu Mas itu adalah lagu yang diciptain waktu konser The Gertu Point, oh bukan The Dazzling malahan, konser 21 tahun aku di industri musik. Kebetulan Mas Yofi waktu itu jadi Bintang Kamunya, terus Mas Yofi bikin lirik, apa namanya, refnya doang. Terus yaudah akhirnya aku nyanyi refnya doang dan semua orang suka. Kemarin awal tahun aku pikir aku bikin, jadi itu jadi lagu beneran, akhirnya jadilah lagu itu. Ceritanya lagu itu tentang gagal move on, dan ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang gagal move on. Jadi kayak lagu aku banget kata mereka. Jadi itu terjadi sama Tete? Ada satu mantan yang memang menurut aku mantan terindah. Terakhir, lagu Api Akosak TV. Itu viral banget. Itu iseng banget sih, versi Korea itu dibuat iseng banget untuk bridging ke episode yang kita tunggu final episode-nya. Terus aku juga rekamannya duduk-dudukan di karpet di depan TV ya, gak mikir itu bakalan jadi viral. Terus akhirnya di upload di YouTube, eh kenapa jadi viral gitu, jadi takut sendiri gue. Akhirnya kayaknya insya Allah lagi mau dibikinin musik yang benernya, dan aku nanti bisa rekaman di studio yang bener. Dan jadinya bisa dinikmati di digital platform deh insya Allah. Jadi tadi banyak banget yang tiktokin loh Tete? Iya. Itu viral banget gimana Tete? Ya seneng aja sih aku, makasih loh udah memviralkan lagu-lagu aku, ada terlalu cinta, ya kan ada hati yang kau sakiti. Seneng, aku seneng banget. Dan waktu deket ini, bulan Juli tanggal 4 akan menggelar konser streaming. Gimana sih, persiapan sendiri gimana? Sebetulnya gini, tanggal 4 Juli nanti itu adalah pemutaran video konser The Guard 2.0 yang pernah digelar di Jakarta. Jadi nanti yang kemarin ga sempet nonton, sekarang saatnya nonton. Dan banyak banget kan dulu ga dapet tiketnya, jadi sekarang itu langsung bisa dibeli tiketnya di tiket.com. Terus aku juga nanti bakal nemenin kalian. Jadi kita nobar nih, aku sendiri nobar karena waktu itu kan aku yang nyanyi. Nah sekarang aku bisa nonton gitu. Jadi aku, Nagita bakalan nge-host juga. Terus nanti kalian bisa liat Nagita curhat juga di atas panggung dengan lagu-lagu aku. Jadi ini pasti seru banget. Kalian harus punya tiketnya tanggal 4 Juli. Kita yang sedikit kan nyanyi lagu Ate ko sakit itu versi korea-nya tuh. Terus korea-nya tuh. Gini. Fir'a Nod Marina Keraikan Nge-Harias Otoke Iroke Congratulations Miss Min Hauswui Nan Kohnci Na bakke nobta don miga Na aning kennyogeke Teh, berapa lama bisa ngapalin lagu itu. Inga boleh. Kita nggak ngapalin ya, langsung. Langsung, ada hitam juga. Dadah, makasih ya.